HAP Kementerian Agama ke-74 Kementerian Agama hadir untuk melindungi kepentingan agama dan semua pemeluk agama. Untuk itu, seluruh jajaran Kementerian Agama harus bisa mengawal dan mengembangkan peran strategis Kementerian Agama secara konstektual di tengah masyarakat. Demikian amanat Menteri Agama Republik Indonesia yang dibacakan oleh PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soherman dalam upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-74 Kementerian Agama, Jumat 3 Januari di halaman kantor Kementerian Agama Cianjur. Lebih lanjut, Menteri Agama menegaskan, tugas utama Kementerian Agama adalah membangun jiwa manusia sebagai landasan terbentuknya mental bernegara yang baik. Meski pembangunan infrastruktur fisik juga dilakukan oleh Kementerian Agama, namun itu dalam rangka menunjang pembangunan jiwa. Kementerian Agama menyelenggarakan dua fungsi strategis, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan. Kementerian Agama, Jumat 3 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 Jum Hadirin peserta upacara dan tamu undangan yang berbahagia, mengikuti kegiatan hari amal baki ke-74 Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. Hari ini kita memperingati tonggak peristiwa penting. Pada kesempatan yang sama, PLT Bupati Cianjur juga menyerahkan berbagai penghargaan yang diraih oleh putra-putri berprestasi antara lain, juara umum 3 tingkat Asia Pasifik, Paku Bumi Oven ke-4 tingkat Asia Pasifik, yang diraih oleh tim pencaksilat Mandua Cianjur. Ahmad Zaki Hoerul Insan, juara 1 tingkat nasional Takdimul Kisah. Alima Sri Utami, mukti juara tingkat nasional pidato PAI Putri, Peptas PAI Nasional. Wafafatu Robani, putri sebagai juara 1 tingkat nasional pidato putri Porasadin dan juara 1 tingkat nasional pidato putri Peptas PAI SD Nasional. Serta sebagai prestasi-prestasi lainnya. Selain itu, PLT Bupati juga menyerahkan program bantuan pada Satker Pendis Kemenang Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2019. Sertifikasi guru PNS Madrasah, guru non-PNS, pengawas madrasah, dana bos, sertifikasi guru PAI PNS dan non-PNS, pengawas PAI, serta penyerahan bantuan sembako untuk kaum duapa dan penyerahan wakaf Al-Quran dalam rangka gerakan wakaf Al-Quran pegawai Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan kegiatan kebacara dalam rangka meningati hari amal tadi Kabupaten Cianjur. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur yang telah melaksanakan kegiatan ini mulai dari awal hingga sampai kemudian. Setelah semoga apa yang telah dilaksanakan dalam rangka kegiatan hari amal tadi Kementerian Agama ke-74 Insya Allah menjadi amal padat yang lebih mahu. Kemudian juga saya berharap bahwa dengan memperingati hari Kementerian Agama ke-74 ini yang simbolnya umat rupun Indonesia maju. Itu dapat diimplementasikan di Kabupaten Cianjur dalam rangka yang mewujudkan visi Cianjur lebih maju. Terima kasih.